Bila suami istri sering bertengkar dan istrinya sering mengatakan cerekan saya Apa ini? Terus dicoret kembali, tidak jadi bertanya ini Pada suatu waktu mereka bertengkar, suaminya mengatakan baik saya kasih tiga Apakah sudah termasuk jatuh tolak? Kalau dia niatnya saya tolak tiga, ya jatuh tolaknya, tapi cuma satu Karena dalam Islam tolak tiga sekaligus tidak ada Kecuali dengan lahfat yang berpisah Misalnya, saya ceraikan kamu Dia ulangi lagi, saya sudah dia niatin memang tolak satu itu Memang dia niat mau menceraikan tiga kali, lalu dia bilang saya ceraikan kamu yang kedua Tiga kali dia ucapkan, maka tolak yang ketiga Dan saya heran ikhwah sekalian Kalau menikah, menikah tujuannya untuk nikah, bukan untuk cerai Ini dari mana ni lisannya biasa mengatakan cerekan saya Ini perempuan akhwat kita di belakang sana Cerekan saya, cerekan saya Apa ini? Ini jual gorengan apa? Cerekan saya, cerekan saya Ini dagangan Ini masalah halal, tidak halalnya Anda sentukan kemaluan Anda dengan pasangan Ini masalah hidup mati, bukan masalah hal-hal yang ringan Ini ikhwah juga sedikit istrinya gak patuhi Saya cerekan kamu Subhanallah Apa kata Nabi SAW Tiga hal yang jid Yang pasti bisa terjadi Hati-hati kata Nabi Pernikahan Perceraian dan rujuk Tiga hal itu Kalau si A muslim mengatakan kepada temannya si B Nanti kalau anak kita besar nikahkan lah ya Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan Gak boleh anaknya nikah kalau besar kecuali sudah ditanya Dulu ayah pernah codohkan kamu sama anaknya si Fulan Mau gak anak? Oh saya gak mau ayah Baru batal Gak boleh tuh Gak boleh main-main dengan itu Makanya para ulama mengatakan Kalau orang lagi bercanda Kita nikahkan anak kita ya Nanti kalau kita punya anak ya Kata sebagian ulama pernah ya Saya ingat dulu Ada kejadian Untuk kami Saya bercanda sama teman yang lain Nanti ya Anak saya nikah sama kamu ya Dia diam Teman saya ini diam Saya bisikin dia Kenapa yang dia gak jawab? Dia bilang dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia Kalau saya jawab Wajabat Pasti akan wajib Bagi saya nanti menanyakan anak saya Jadi walaupun bercanda gak boleh Cerai juga begitu Kata pernah ada dokter syarif Semoga Allah jaga beliau Dosen saya Beliau dulu itu Wakil mahkamah Madinah Sangat luar biasa Ilmunya sangat dalam Saya sangat gemar Kalau beliau datang Beliau selalu mendatangkan pendapat-pendapat ulama Hukum-hukum fitki yang terbaru gitu Beliau Pernah membahas Mendalam tentang masalah Cerai ini Beliau mengatakan Kalau seandainya ada perempuan Lagi di tangga Tengah-tengah tangga Suaminya biar bercanda Mengatakan Kalau naik Jangan tambah lagi Kalau ini masih banyak nih Kalau kau naik Kamu cerai Kalau kau turun Kamu cerai Kata beliau Ulama fikir sepakat Kalau perempuan tidak mau diceraikan Turun dari tengah-tengah Kan bahayanya itu Jadi gak boleh Kamu kalau ke rumah orang tua Kamu saya cerikan kamu Kenapa Kenapa kalau ke rumah orang tuanya Izinkan Gak apa-apa Autoriter luar biasa Ngapain Ini perempuan sedikit Tidak dibelikan Apa yang dia mau dari Dengan suaminya Cerikan saya Pulangkan saya Subhanallah Ini apa ini Menikah atau mau main-main Gitu kan Ini menikah ini adalah Ibadah Ikhwah-khwah sekalian Bisa gak kita kalau masuk ke masjid Enggak, gak jadi Saya mau pulang Udah Masuk masjid Ya ibadah Kerjain sholat itu Gitu kan Gak boleh Batal Sholat itu kalau batal Dada wudu Batal pernikahan Kalau memang dasarnya Tidak ada wali Kafir dalam meninggalkan agama Nah itu baru Kalau enggak Jalanin Memang rumah tangga Suka-duka Perempuan dan laki-laki Pada saat menikah Mereka hidup tadinya Di dua lingkungan Yang berbeda Karakter yang berbeda Jenis kelamin yang Berbeda Jadi memang pada saat Disatu itu Butuh penyatuan Sabar Kan gitu Saling mengerti Yang benar Memaafkan Yang salah Minta maaf Itu penting Berlapang dada Untuk itu Berlapang dada Untuk itu Jadi ini penting Jadi ini terjadi Satu tolak Kalau dia niatkan Memang untuk Mencerahkan istrinya Semoga Allah berikan hidayah Semoga Allah berikan hidayah